Pemerintah Provinsi Papua Tengah gelar penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran DPA APBD Provinsi Papua Tengah tahun 2023. Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, melakukan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran APBD Provinsi Papua Tengah tahun 2023 kepada OPD Kepala Dinas yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ripka Haluk, mengatakan kegiatan penyerahan DPA ini merupakan tindak lanjut Peraturan Gubernur Papua Tengah nomor 10 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2023. Penyusunan APBD tahun anggaran 2023 dengan total anggaran belanja sebesar Rp2.346.858.685.766. Disusun dalam waktu kurang lebih 2 bulan dan sepenuhnya menggunakan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD mulai dari proses perencanaan, anggaran, dan akan berlanjut ke tahapan penata usahaan dan sampai pada proses pelaporan nantinya. Saya harap ini bukan karena kesengajaan, tapi ini karena memang sistem dan adaptasi karena pejabat kita juga, tapi kita sudah melakukan maksimal yang terbaik, karena kita sudah bisa menyesuaikan dengan sistem SIPD, sistem informasi pemerintahan daerah secara nasional, pemerintahan daerah secara nasional. Jadi kami Provinsi Papua Tengah sudah basis, DPA kita sudah basis SIPD. Kita sudah running dan kami juga terus genjot akan melakukan SIPD RI. Sementara itu penjabat Kesda Provinsi Papua Tengah, Valentinus S. Sumito, mengatakan penyerahan DPA terlambat satu triwulan, tetapi pemerintah berharap proses perencanaan yang kita lakukan masing-masing OPD harus terlaksana dengan baik. Kami berharap walaupun kita hampir satu triwulan ya, ada keterlambatan hampir satu triwulan, tetapi kita berharap dengan perencanaan yang baik dari masing-masing OPD, itu bisa terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun nanti, sehingga kita tidak akan mengalami kendala, karena proses perencanaan yang kita lakukan betul-betul akan kita kawal bersama-sama dengan baik, baik dari sekretariat, dari OPD keseluruhan, kita akan kawal bersama-sama dari tahapan awal perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan akhir pada saat kita mengumumkan evaluasi. John Magai melaporkan dari Provinsi Papua Tengah.